Intro Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan selamat malam Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan yang sedang ada di rumah Harapan saya Bapak Ibu sehat-sehat dan selalu bersuka cita di dalam segala situasi kehidupan ini Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mungkinkah hidup bersuka cita di tengah-tengah kesulitan? Dapatkah seseorang bersuka cita di tengah impitan pandemi COVID-19 yang mendera kehidupan manusia selama satu setengah tahun ini? Sanggupkah kita bersuka cita ketika ketidakpastian kehidupan sedang melanda kehidupan kita? Sebagian besar orang, mungkin mayoritas akan mengatakan Tidak mungkin kita hidup bersuka cita di tengah-tengah kondisi seperti itu Kondisi-kondisi yang saya sebutkan di atas ada kondisi-kondisi di mana kita tidak mungkin bersuka cita Bahkan kita bergumul, kita meratap dan kita menangis Namun berbeda dengan pendapat kebanyakan orang Paulus justru melihat bahwa di tengah-tengah kondisi hidup yang sulit dan terjepit Suka cita dimungkinkan Berkali-kali di dalam Filipi fasal 4 ayat 1-9 Paulus mengajak kita untuk bersuka cita Bahkan di dalam ayat 4 dia berkata bersuka citalah senantiasa Coba perhatikan Paulus tidak mengajak kita mari kadang-kadang kita bersuka cita Atau kita bersuka cita karena kita mendapatkan sesuatu Atau kondisi-kondisi kehidupan kita memungkinkan kita untuk bersuka cita Tapi dia mengingatkan di dalam kondisi apapun kita perlu selalu bersuka cita Padahal ketika surat Filipi ini ditulis Paulus itu bukan ada di pantai sedang berjemur atau di restoran sedang makan Atau kemudian bercengkrama dengan saudara-saudara seiman yang mengasihi dia dalam kondisi yang baik Tidak Dia ada di penjara Dia sedang dihukum Dan kita tahu penjara itu tidak enak apalagi Penjara zaman dulu Penderitaan, kesulitan, kekejaman Menderah dia di dalam penjara itu Kedati demikian Kita membaca di dalam surat Filipi Narasi suka cita sangat kuat Kata suka cita di dalam surat Filipi ditulis sebanyak 16 kali Itulah sebabnya surat Filipi dikenal dengan surat suka cita Nah kalau berdasarkan kondisi Paulus yang sedang menderita dan di penjara Tidak mungkin suka cita itu terjadi Mengapa di tengah-tengah kondisi yang sulit Paulus tetap bisa bersuka cita Mengapa dia mengajak kita bersuka cita Apa yang menjadi rahasianya Sehingga suka cita itu meluap-luap di dalam kehidupannya Di dalam ayat 4 dari Filipi 4 tadi Dia tidak hanya mengatakan bersuka citalah senantiasa Tetapi dia juga mengatakan bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan Kata kuncinya untuk suka cita adalah Di dalam Tuhan Bahasa Yunani Bahasa Yunani Enkurios Apa makna dari kata Enkurios ini Ketika berbicara tentang makna Enkurios Tentu pengalaman batin yang mendalam terkait Kisah pertobatan dan pengalaman pelayanan Paulus Ikut mewarnai Kita tahu kisah pertobatan Paulus ditandai Dari seorang yang menyiksa orang percaya Dia berjumpa dengan Tuhan Dan Tuhan melucuti kekuasaannya Merontokkan wawonannya Untuk menganiaya orang-orang percaya Allah membuat dia tidak berdaya Allah yang perkasa Membuat dia bertekuk lutut Pada waktu perjalanan ke Damsik Namun disitu kita juga melihat Allah yang perkasa juga menyatakan kasih Dan pengampunannya Bahkan memberikan anugerah kepada Paulus Untuk menjadi rasul Dalam kisah pertobatan Kita melihat Paulus mengalami pengalaman batin Yang mendalam tentang Allah Yang penuh kuasa Dan sekaligus maha kasih Pengalaman Paulus di dalam pelayanan Juga demikian Ditandai dengan banyak penerimaan dan penolakan Ada derita dan aniaya di penjara Bahkan dia mengalaminya berulang-ulang kali Namun kita tahu Di setiap kesulitan yang dia alami Tuhan justru bekerja Dan memakai cara-cara yang tak terkira sebelumnya Pengalaman inilah yang dia bahasakan Dengan istilah Enkurios Di dalam Tuhan Sebuah pengalaman kehadiran Dan keterlibatan Tuhan Yang menggentarkan Tetapi sekaligus Menggetarkan hati Inilah makna Inilah makna Enkurios Pengalaman batin yang mendalam akan kuasa Dan kasih Allah yang terjadi sekaligus Sehingga dia dapat mengatakan Dan bersuka citalah senantiasa Adanya korelasi yang erat Satu dengan yang lain Antara dikasihi dan mengasihi Gerak masuk Bersuka citalah di dalam Tuhan Saya berharap Spiritualitas seperti ini Boleh menjadi milik kita semua Selamat menikmati suka cita yang Tuhan hadirkan Mari kita berdoa Dan ambil saat terdus sejenak Terima kasih telah menonton